Bagi masyarakat pariyaman, tabuik tansa juga digunakan sebagai alat musik saat pesta tabuik, yakni genderang penyemangat perang cucu nabi. Saat matahari merunduk, sebagian warga di Kabupaten Agam Sumatera Barat berlatih kesenian daerah guna mempertahankan kebudayaan Minang. Kali ini, saya mengikuti latihan mingguan dari salah satu paguyupan tari piring kaca. Iya, malam menjadi waktu yang tepat karena sebagian warganya telah usai melakukan aktivitas kerjanya di siang hari. Lokasi latihan berdekatan dengan rumah-rumah penduduk. Walaupun dilakukan di malam hari, tak ada satupun warga yang terganggu dengan latihan tari mereka. Nah, kini waktunya latihan. Alat musik ini dahulunya sebagai pengiring perayaan panen padi di ranah Minang. Bagi masyarakat pari aman, tabuik tansa juga digunakan sebagai alat musik saat pesta tabuik, yakni genderang penyemangat perang cucu nabi Muhammad, yakni Hasan Husid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan inilah tari piring kaca. Ya, tarian ini berasal dari tari piring, tari asli Sumatera Barat. Namun, sudah mengalami modifikasi, yakni para pemain bukan perbijak di tanah, melainkan di atas kaca. Sama halnya dengan alat musik tambua, tari piring ini dulunya dipertunjukkan saat masyarakat bergembira menyambut panen padi. Sehingga piring dan buah damar juga dijadikan alat sebagai pelengkap tarian.